Ini standarisasi langsung larutan NaOH dengan larutan asam kongsalat. Jelas terlihat di sini NaOH larutan standar sekundar karena dia yang akan distandarkan, yang akan kita tentukan konsentrasi tepatnya. Sedangkan tukang standarnya adalah asam kongsalat. Lihat di sini timbang asam kongsalat. Harus menggunakan derajat analitik. Kemudian larutkan dengan 10 mili aquades. Ini gambar ini Ibu keringkaskan dari cara kerja yang sudah ada di penuntutan artikum ya, yang sudah Anda buat di laporannya. Larutkan dengan seujuannya adalah, apa tujuan yang kita menambahkan aquades ke dalam kristal asam kongsalat? Agar asam kongsalat, agar larut dalam kongsalat. Jadi fungsinya adalah sebagai air, adalah sebagai? Larut. 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 Jadi tidak kita tambahkan 3 tetes PP. Tahu apa itu PP? Indikator. 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 Ibu kena ada jawab apa, Dil? Indikator, Bu. Indikator. Apa itu indikator, Nak? Sebagai penentu, apakah satu larutkan tersebut sudah mencapai hasil yang kita inginkan atau belum? Sebagai penentu, apakah larutkan tersebut sudah kita mau mencapai hasil yang diminta atau belum? Atau ada yang lebih tepat? Jawabannya, Nak? Sebagai penentu tersebut bersifat asam dan basah, Bu. Menunjuk larutkan tersebut bersifat asam atau basah. Itu lebih spesifik. Coba, Alia apa, Alia? Sebagai penentu, apakah literasi yang kita lakukan telah selesai atau belum? Sebagai penentu, apakah literasi yang sudah kita lakukan sudah selesai atau belum? Gitu ya? Ya. Sampai jadi. Yang lain, coba perhatikan gambar ini. Lihatkan ini. Ini ada LMR. Ini ada buret. Ya. Biasanya di LMR ini kita tambahkan larutan sebanyak 10 mili. Nah, kita lanjutkan. Ini biasanya 10 mili di sini. Yang kita teteskan demi tetes itu yang dari buret. Siapa ini? Ini NOH ya. Terbayang ya. Terbayang. Bayang-bayangkan aja yang kelompok B, yang kelas 10 yang dikerjakan dulu. Ini kita teteskan. Terus kita teteskan. Sampai kapan kita teteskan? Asam oksalat? Warna? Sampai mencuk. Warna? Sampai mencuk. Sampai warna? Setup dulu, Nak. Asam oksalat berwarna atau tidak berwarna? Tidak, Bu. Tidak berwarna, Bu. Kita berwarna atau tidak berwarna? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Terus kita teteskan NOH dari atas ini. Tidak berwarna dengan tidak berwarna bisa kita melihat sampai kapan reaksinya itu akan berhenti. Bisa? Tidak. Tidak, Bu. Kan namanya adalah indikator. Indikator. Indikator itu asal katanya indikasi penunjung. Saratnya dia harus mempunyai beda warna di dua keadaan. Dua keadaan. Cuma lihat. Asam oksalat. Dari namanya saja sudah jelas asam. Berarti dia bersifat? Asam oksalat. Begitu Anda teteskan tiga tetes PP ini, apa yang terlihat? Tidak ada warna, Bu. Tidak ada warna. Tidak. Sifat asam, ya? Kemudian begitu diteteskan NOH, di awal-awal juga tidak ada warna. Makin banyak yang diteteskan NOH ini, maka muncullah warna merah muda. Tapi hilang lagi. Kita ingat ya, yang sudah mengerjakan. Ya, hilang lagi. Tidak ada. 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 Warnanya merah muda atau merah muda seulas atau selayang saja? Selayang saja. Selayang saja. Selayang saja. Selayang saja. Lihatkan minggu lalu, warnanya agak terang ya. Nah, begitu kita teteskan, makin ke titik akhir kan awalnya seperti ini saja kan? Tampil di layar kan, nak? Tampil. Iya, Pak. Nah, tapi hilang lagi begitu diaduk. Begitu di titik nasi. Begitu tangan ibu yang lagi, ini hilang. Ini, nah lihat ini warnanya. Ini sama-sama merah muda, tapi ini merah mudanya seorang yang satu lagi merah mudanya pekat. Nah, ingat tadi, ibu bilang yang di LMR berapa mili ya? Apa-apa nya? Kol volumenya? 10. 10? 10, ya. Kita anggap saja konsentrasinya seimbang. Si oksalatnya 0,1. Si NaOH-nya 0,1 juga. Rumus pengenceran udah tau ya? V1, N1 sama dengan V2, N2. Tau. Tau. Si oksalat tadi 10 mili, 0,1 juga. Si NaOH ini kita teneskan, dia 0,1 juga. Berarti dia seimbangnya sama dengan dia itu, kira-kira volumenya juga 10. Ya, cuma tidak akan nampak oleh mata. Tidak akan nampak oleh mata, makanya kita tambahkan indikator. Ingat tadi, indikator PP dalam suasana asam dia tidak berwarna kan? Suasana basah dia berwarna apa? Suasana basah? Berwarna merah-mudah. 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 Tapi yang jelas dia merah-mudah, bukan merah ya. Merah-mudah. Itu dalam suasana basah. Nah, ingat tadi. 10 mili asam oksalat di LMR, kita tambahkan tetes demi tetes NaOH juga 10 mili. Berarti, sifat larutan yang ada di dalam LMR sekarang, asam, basah, atau netral? Netral. Oksalat, bu. Netral? Kan 10 mili asam oksalat tadi ya. Kita teteskan NaOH tetes demi tetes sampai kira-kira 10 mili juga. Berarti sekarang ada 10 asam oksalat, ada 10 NaOH, konsentrasinya sama dua-duanya. Pokoknya harus seimbang ya. Berarti di dalam LMR sekarang, suasananya asam atau basah atau netral? Netral, bu. Netral. Semua netral ya. Netral. Ya, bu. Nah, adakah warna indikator dalam keadaan netral? Kok tidak? Tidak. Tidak. Bisakah kalau kita amati dengan mata ketika netral itu tercapai? Tidak. Berarti harus kita lebihkan setetes. Setetes. Kalau kita lebihkan setetes NaOH, berarti larutan yang di LMR kita sekarang sifatnya bagaimana? Basah. Basah. Basah, bang. Teteh saja. Basah. Basah. Ya, bu. Jadi sifatnya? Basah. Tambah yang sifatnya adalah sedikit besar. Sedikit-sedikit besar. Sedangkan di dalam ini sudah ada 10 dengan 20 ya. Cuma kita tambahkan setetes. Ya, berarti sifatnya adalah? Sedikit-sedikit besar. Sedikit besar. Bukan merah muda yang seperti ini. Bukan merah muda yang seperti ini. Kalau merah muda yang seperti ini, ini artinya dia sifatnya? Basah. Tapi kalau merah muda selaya yang seperti ini, sifatnya? Sedikit besar. Sedikit besar. Bukan merah muda. Bukan merah muda. Dikit besar. Cuma tidak bisa kita amati dengan mata. Tetes namanya titik akhir titrasi. Dengan keterangan ibu tadi, logikanya titik akhir titrasi harganya lebih besar atau lebih kecil dari titik ekivalen.